Pemirsa calon Presiden Anies Baswedan berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merasa prihatin dengan kondisi KPK yang dalam 4 tahun terakhir didera banyak masalah. Integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Di hadapan para pimpinan KPK, calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan menyeroti soal rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Anies menyampaikan, berdasarkan survei CSIS pada penghujung 2023 lalu, Komisi Anti Rasuah ditempatkan sebagai lembaga terendah kedua yang dipercayai oleh publik. Anies juga menyindir standar etika tinggi yang dulu ada di tubuh KPK. Hal ini terbukti ketika aparatur KPK dapat menjaga integritasnya dengan enggan ikut makan atau mengikuti kegiatan yang bukan didanai oleh KPK. Anies menegaskan, perbaikan di tubuh KPK tidak hanya menyasar pada aturannya semata, namun juga pada aspek aparatur di tubuh KPK. Standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Komitmen untuk mengembalikan KPK menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan dan kewibawaan merupakan bagian dari komitmen Anies memberantas korupsi di Indonesia. Anies menegaskan, faktor integritas merupakan persoalan mendasar yang harus dibenahi dalam memberantas korupsi. Soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Dan kami tegaskan bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan. Dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor satu dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang